Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Setelah kamu menyanyikan lagu Majuta Gentar selanjutnya, mari kita berlatih pada halaman 127 Satu, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Majuta Gentar? Jelaskan Yang saya rasakan ketika menyanyikan lagu Majuta Gentar sangat bersemangat Semangat cinta tanah air meningkat ketika menyanyikan lagu Majuta Gentar Karena kembali mengingatkan tentang perjuangan rakyat Indonesia ketika menghadapi penjajah Dua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Majuta Gentar? Jelaskan Nada, do sama dengan bes, birama 4 per 4 Artinya, tiap birama terdiri atas 4 ketukan Tempo lagu Majuta Gentar adalah Marsya Marsya adalah tempo lagu Mars, irama gerak jalan Tiga, apakah lirik lagu Majuta Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan Ya, bernilai nilai-nilai kepahlawanan Majuta Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan Lagu ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia Yang dengan gagah berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap Hanya dengan bermodalkan semangat pantang menyerah dan semangat kebersamaan Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu Terutama Belanda dan Inggris, demikian pula dengan Jepang Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia Belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara Tentara Inggris ini diberi nama Avni di bawah pimpinan General Sear Philip Christison Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia Serta membebaskan tawanan perang sekutu Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda Yang disebut nikah ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia Dilakukan dengan dua cara yakni perlawanan fisik dan diplomasi Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata Ada pun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah antara lain sebagai berikut 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu Ada pun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono 2. Palagan Ambarawa Terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari infanteri nasional Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak Ada pun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain, Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman 3. Bandung Lautan Api Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu Tokoh yang terlibat antara lain, Muhammad Toha, Abdul Haris Nasyution, dan Suryadi Surya Dharma 4. Medan Area Terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir 5. Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Peristiwa ini dipicu Belanda yang menuduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur Tokoh yang terlibat antara lain, Letkol Soeharto dan Sultan Hamang Kubuwono IX Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain 1. Perundingan Linggarjati Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syarir dan Belanda diwakili oleh Prof. Sartmerhon Hasil perjanjian ini sebagai berikut 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1949 2. Perjanjian Renville Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat Isi perjanjian ini sebagai berikut 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera 2. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949 3. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta Indonesia diwakili oleh Muhammad Renville dan Belanda diwakili oleh Van Royen Isi perjanjian ini sebagai berikut 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat 4. Akan segera dilaksanakan konferensi Meja Bundar Ayo berlatih pada halaman 133 1. Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Karena banyak bangsa asing yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia, pihak-pihak tersebut antara lain sekutu, terutama bangsa Belanda dan Inggris Belanda ingin kembali menjajah di Indonesia Sedang Inggris telah berjanji membantu Belanda mengembalikan bekas jajahan Belanda, yaitu Indonesia untuk kembali dikuasai Belanda Selain itu, banyak tentara Jepang yang tersisa di Indonesia dan belum mengetahui jika Jepang telah kalah perang dan menyerah kepada sekutu, juga belum mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka 2. Apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik adalah perjuangan dengan cara kekerasan, yaitu dengan mengangkat senjata atau melakukan perang atau kontak tembak Sedangkan perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan 3. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Yang melatar belakanginya yaitu berawal dari peristiwa tewasnya Jenderal Sekutu, yaitu Jenderal Malabi 4. Apa isi perjanjian Rumroyan? Isinya yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Syarikat Dan 4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar 5. Apa yang dimaksud dengan agresi militer Belanda? Kapan terjadinya? Serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kekemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama Agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 Dan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948 Ayo menulis pada halaman 134 Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut ini Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Bentuk perjuangan fisik yaitu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 Dan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta Bentuk perjuangan diplomasi yaitu Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat Dan perjanjian Romroyan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta Penandatangan perjanjian Romroyan adalah pada tanggal 7 Mei 1949 Setelah kamu melakukan percobaan 1 pada halaman 135 dengan mengamati perubahan wujud benda Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut Ceritakan pengalamanmu dalam bekerjasama saat melakukan percobaan 1 pada halaman 136 1. Ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Air yang dituangkan ke dalam panci berbentuk zat cair 2. Bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Suhu air sebelum dipanaskan bersuhu rendah 3. Apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Air akan bertambah panas karena suhu air meningkat 4. Setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci berwujud apakah benda itu? Yang keluar dari permukaan air dalam panci berupa uap air, yang merupakan benda berwujud gas 5. Setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka kembali, apa yang tampak pada permukaan tutup itu? 7. Tampak tetes-tetes air yang menempel pada tutup panci tersebut 6. Dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? Berasal dari uap air yang menguap 7. Setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Air dalam panci berkurang, berkurang karena sebagian air tersebut menguap atau berubah wujud menjadi gas Kesimpulan, kegiatan yang telah kamu lakukan menunjukkan dengan penguapan air akan berubah wujud menjadi uap atau gas Setelah kamu melakukan percobaan 2 pada halaman 137, selanjutnya pada halaman 138, mari kita buat kesimpulan dari hasil percobaan 2 Kesimpulan, sapu tangan basah karena mengandung air saat dijemur Air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi zat gas atau uap air Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering Percobaan ini membuktikan penguapan terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!